Selanjutnya kita akan belajar tentang javascript output teman-teman Jadi pada dasarnya javascript itu mempunyai beberapa cara untuk menampilkan atau outputnya hasil dari pengelolaan dari javascriptnya Nah disini ada beberapa cara Jadi saya akan pakai eksternal CSS ya Eh CSS terus ya saya ya Eksternal javascript ya Jadi ada banyak cara teman-teman Jadi yang pertama itu ada inner html Jadi inner html ini artinya kita bisa langsung memanipulasi Memanipulasi si tag htmlnya teman-teman Value dari tag htmlnya gitu ya Nah yang kedua itu ada document write teman-teman Document write Dan yang ketiga ada window alert ya Windows Windows window alert gitu ya Dan yang keempat itu ada console.log teman-teman Console.log Nah biasanya yang kedua ini yang sering dipakai teman-teman Kadang windows alert itu teman-teman kalau misalnya ada notifikasi yang ada di browser kayak gitu Nah itu disebutnya windows alert Kalau console.log yang kita pencet app 12 teman-teman Nah disini ada console nya jadi kita bisa melihat hasilnya disini gitu Seperti itu teman-teman